Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Apakah ayam sedek di situ, apalagi dia bikin. Redam, 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 redam. Eh, postas. Apa yang kau bikin itu? Biasa, postas. Ini teknik baru, postas. Apa? Ini namanya meredam amarah, merendam kaki, naik ke hati. Modusku lagi. Pasti kau lihat, cari-cari barang bagus di sini. Nah, justru itu, postas. Karena saking banyaknya ini, yang leher bajunya tuh kayak lubang sarung besarnya. Kita kayak, aduh, bagaimana cara meredam? Nah, ini saya lihat di internet. Modusku lagi, cari barang bagus. Pasti di sini banyak barang-barang, namanya kolam tuh. Itu, postas. Banyak sekali barang bagus di sini, postas. Dilihat. Dosa? Tidak dilihat. Barang bagus. Bagaimana itu? Makanya saya redam amarahku ini, postas. Kalau di sini kau lama-lama tuh, habis pahala puasamu. Mau begitu, postas? Marah apakah kau mau redam dengan marah kaki? Napsu. Nau tak yang marah, kenapa kakimu rendam? Nah, itu di internet kubat aja, postas. Nah, bilang, rendam kakimu, naik ke kapalamu. Dia bilang begitu. Sekali mandi kok? Iya, iya. Berarti apa? Berarti salah ini, postas? Salai, salah. Astagfirullah. Jadi kalau kita cerita lebih bagus. Iya, iya, postas. Sudah kasih ke ilmu. Eh, salah satu. Sudah kasih ke ilmu, hindari juga ini barang bagus. Siap, postas. Untung Pak Ustaz datang. Kalau tidak. Salah jalan, Pak Ustaz. Ayo, salah jalan. Mas, saya berenang lagi di situ, postas. Jaga jarak, jaga jarak. Betul, postas. Boleh jadi dekat-dekat, tapi kau jangkau buka maskermu. Iya, tidak, postas. Nanti saya buka masker ke orang pingsan semua. Terlalu gaga ya, kayaknya. Nah, postas. Terima kasih ini sudah menyadarkan saya di situ, postas. Ya. Dengan menahan nafsu amarah. Jadinya. Nah, tapi saya sapa dulu pemirsa ini, postas. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita bisa bertemu kembali di program Das'at On Stage. Baik, pemirsa, dimanapun anda berada. Saya, Arief Brata. Dan juga yang pastinya yang paling kita nantikan, Ustaz. Das'at Latif. Das'at Latif. Tapi bohong-bohong kalau saya nantikan. Pasti dari tadi aku nantikan buka puasa. Itu makanya saya rendam-rendam sedikit. Satu lagi aku tunggu. Apa itu, postas? Susu tujuh kurma. Itu paling nanti memang yang itu, postas. Baik, pemirsa. Alhamdulillah senang sekali kita bisa bertemu lagi. Dan kami berdua insya Allah akan menemani waktu berbuka puasa, pemirsa. Nah, temanya hari ini itu adalah rendam nafsu, rendam amarah. Ya, ya. Nah, itu seperti apa itu maksudnya, postas. Karena tadi saya sudah salah-salah di sini, postas. Ya. Alhamdulillah, salam dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Pemirsa yang saya hormati. Salah satu tujuan utama dari puasa adalah pengendalian hawa nafsu. Iya. Jadi, 30 hari orang berpuasa, salah satu tujuan utamanya adalah pengendalian hawa nafsu. Kenapa hawa nafsu perlu dikendalikan? Karena hawa nafsu ini seringkali menjadi alat syaitan untuk menyesatkan manusia. Oh, ya. Tapi, Rip. Ya, postas. Tidak semua nafsu itu membahayakan. Tidak semua, postas. Tidak semua. Nafsu apa? Ada juga nafsu yang baik. Ya, seperti apa itu, postas. Namanya nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah. Nah, yang jelek itu amaratumbissu. Amaratumbissu. Nafsu amarah. Ya, ya. Yang suka marah-marah. Ya. Nah, biasa setan memancing kita dengan nafsu. Salah satu nafsu birahi. Tapi, nafsu birahi itu tidak selamanya salah. Kecuali kau salah tempatkan nafsumu. Ah, itu bahaya di. Mana bisa lahir anak kalau kau tidak nafsu. Betul, postas. Nah, itu nafsu yang betul. Ya, ya. Nafsu yang pada tempatnya. Ya. Tapi, nafsu yang keliru. Nah, seperti tadi. Modus, kau lagi. Pura-pura dalam kaki tapi kau lihat tunggu-tunggu barang bagus yang lewat. Nah, itu modus itu. Iya, Pak Ustadz. Nah, ada yang tanya sama saya, Ustadz. Apakah orang Islam tidak boleh ke tempat-tempat hiburan? Iya, iya, iya. Tergantung siapa. Kalau kamu harif, mau ke tempat-tempat hiburan. Dan kau yakin kau tidak bisa kendalikan nafsumu di sana. Sebaik kau hindari. Agama menganjurkan, kau hindari. Hindari saja. Ya. Tapi ada juga yang datang ke tempat itu. Ustadz. Teman-teman kita di tablik. Ya. Saya melihat video-videonya, foto-fotonya. Justru sudah datang ke pantai-pantai. Ketemu dengan orang-orang yang kelihatan auratnya. Ya. Dia tidak hindari. Tapi dia dakwai. Bahwa menikmati alam ini baik. Menikmati keindahan hotel ini bagus. Menghilangkan stres. Ya. Merapatkan keluarga. Dengan catatan. Tetap ingat Allah. Datang ke pantai ini. Jangan sumber nafsu. Ya. Ya. Seperti kita di sini. Lihat cewek cantik. Nah. Apakah sepenuhnya berdosa? Tidak. Tergantung reaksimu. Misal Torib. Aku lagi bersikir di sini. Melihat-lihat kebesaran Allah. Masya Allah. Tiba-tiba ada cewek cantik. Lewat. Lihat tampahannya. Kelihatan dadanya. Apakah berdosa? Kau lihat secara tidak sengaja. Apa berdosa? Tidak. Tergantung reaksimu. Kalau kau lihat langsung kau berreaksi. Suhanallah. Kau ada apa? Pahala. Kenapa? Kau memuji Allah. Suhanallah. Maha suci Allah. Yang telah menciptakan makhluk indah itu. Ya. Tapi kalau kau bilang. Alhamdulillah. Baik. Barang bagus. Kau berdosa. Karena kau nikmati. Caranya. Lihat tidak sengaja. Maka. Subhanallah. Sudah kelip mata. Palingkan pandangan. Astagfirullah. Oh. Berarti. Pengendalian hawa nafsu terhadap barang itu tadi. Iya. Astagfirullah. Oh berarti. Caranya. Istighfar. Palingkan pandangan. Palingkan pandangan langsung. Jangan kau istighfar. Kau nikmati. Tapi kalau misalkan dia. Sudah. Matanya itu berkedip. Tidak boleh. Sudah tidak boleh. Batasnya nikmat itu. Adalah kedipan. Oh berarti. Misalnya lewat. Subhanallah. Berkedip. Tidak boleh dikau lihat. Tapi kalau ditahang begini. Eh itu namanya modus. Astagfirullah. 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 Sampai keluar biji mata. Istighfar. Tapi tidak tiap palingkan. Oh iya 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 iya. Pengendalian hawa nafsu. Astagfirullah. Astagfirullah. Palingkan pandangan. Jangan istighfar kau nikmati. Berusaha. Nah kemudian. Bukan cuma saya. Yang harus pengendalian hawa nafsu. Tapi itu juga yang lewat. Nah itu tuh. Maka dalam Islam itu. Kita katakan. Saya selalu begini. Tolong cewek kita kerjasama. Ya. Kami laki-laki jaga mata. Tolong anda cewek jaga ahlak. Karena biar kami jaga mata. Kalau kalian gentayangan kelihatan dah depan. Pasti dilihat bos. Karena barang bagus sini. Dengar kok cewek yang ada di rumah. Kau sembunyi saja. Nah cari orang. Coba. Kau sembunyi dia cari. Apalagi kalau kau pamer memang nih. Lalu yang suka pamer ini. Yang memang tom bagus-bagus. Karena kalau misalkan tidak terlalu bagus. Nah sengaja memang. Maka agama mengajarkan. Ya. Maka kalau kau keluar rumah. Sama tutup auratmu. Karena kalau kau tidak tutup. Maka dia akan melahirkan. Napsu. Bagi orang yang melihatmu. Coba lihat kalau cewek. Lewat pakai jilbab. Paling diganggu. Assalamualaikum. Bau sorga nih. Tapi coba lihat kalau yang kelihatan dadanya. Kelihatan pahanya. Seksi. Bapak. Bapak. Lewat. Cewek. Junkir balik dong. Dikira sirkus junkir balik. Ya kan? Nah betul. Jadi tergantung. Jadi. Bukan juga cuma itu Pak Ustadz. Kalau misalkan. Yang lewat-lewat begitu. Bukan cuma di situ. Paling di sosmed juga. Kalau kita lagi puasa begini. Scroll-scroll. Kadang ada yang tiba-tiba lewat. Dadadadad. Joget-joget. Begitu. Oh stop. Kadang kita di scroll dulu. Putar ke kiri. Ya begitu Pak Ustadz. Nah sekarang. Kalau kau lagi bermed sos. Ya. Kau lihat. Dilihat. Kalau kau berpuasa. Dan kau mau mengendalikan hawa nafsu. Begitu kau lihat. Jangan cuma stop. Langsung hapus. Oh saya kira di like tadi Pak Ustadz. Karena kalau kau hapus. Insya Allah tertutup pintu dosa. Tapi kalau kau simpan. Ada peluang buka lagi. Betul. Mending ya. Hapus. Jangan pula sampai kau mengikuti hawa nafsu. Bagaimana mengikuti hawa nafsu. Maka kau lihat. Uh sampai habis. Kemudian tidak cukup sampai disitu. Setan lagi pengaruhi kau. Sebar ki. Sebar ki. Sebar ki. Lucu-lucu ji ini. Lucu-lucu ji. Lucu-lucu ji. Akhirnya kita sebar. Baru nanti kita bilang. Kau anuji saja ini. Intermeso. Itulah bedanya orang beriman. Orang beriman. Dia tahu mana lucu-lucu yang boleh. Mana lucu-lucu yang merusak. Maka ketika mendapatkan konten-konten yang mengumbar sahwat. Hentikan. Dengan cara apa. Tidak usah dibuka. Saya kalau begitu. Kalau saya lihat. Saya tahu ini. Pasti konten tidak baik. Karena banyak tahun saya bergrupku. Pasti. Ada grup pacala-cala. Ada grup tak? Ada grup yang kayaknya ini. Dunia tidak ada menaknya. Jelek semua dikirim. Orang kayak orang sakit hati semua di dalam. Bundan saya postas di grup tak? Ada grup-grup seperti itu. Maka saya kalau lihat. Ini konten tidak ada gunanya. Saya tidak buka. Kasih habis-habis data saja. Maka langsung saya hapus. Harus dihapus langsung ya. Nah itu bagian daripada pengendalian hawa nafsu. Oh jadi kalau misalkan. Kita sudah dapat misalkan di WhatsApp. Dihapus dan berhenti di kita. Berhenti di situ. Karena kalau kau sebarkan. Kau juga ikut berpartisipasi. Namanya dosa multilevel. Dosa multilevel. Dosa multilevel. Nah Arif. Ya. Tayangan-tayangan yang mengumbar hawa nafsu. Ya. Itu bukan cuma mengotori pikiranmu. Tapi juga mengotori hatimu. Astagfirullah. Kalau hati sudah kotor. Maka kotor pikiran kotor segala perbuatan. Karena Nabi bilang. Dalam dirimu terdapat segumpal darah. Atau daging. Kalau dia kotor. Rusak. Sakit-sakit semuanya. Ini adalah kolbu. Maka kolbu ini. Hati ini kotor. Berawal dari pandangan yang kotor. Maka pelihara. Kesehatan hati. Dengan acara seperti ini. Dan jangan terbiasa nonton. Pengendalian hawa nafsu. Redam nafsu. Insyaallah hatimu bersih. Tidak cukup sampai di situ. Ya betul. Fisik juga harus sehat. Fisik harus sehat. Kalau konsumsinya jiwa dan pikiran mata ini. Adalah dakwah konten-konten cerama. Tapi kalau mau sehat. Kalau sehat saya tahu solusinya. Susu kurma toh. Itu kita sudah tahu. Gimana kini kah? Ini kan kita masih di Intercontinental Bali Resort. Jago toko bahasa Inggris. Itu pun deh. Saya hafal sekali kalau di sini. Karena saya suka banyak sekali spot-spot bagus di sini. Dan yang paling saya suka. Makanan yang di sini halal. Iya. Saya dengar beda di sini. Muslim friendly. Amin. Saya ingin bahasa Inggris. Susah. Bagaimana kita ini. Harus kita belajar banyak. Nah di sini Pak Ustadz. Saya bawa. Selalu saya bawa ini Pak Ustadz. Tuh. Di mana-mana tasku. Pasti saya bawa langsung nih. Ada untuk Pak Ustadz. Tapi tidak kau minum gitu kalau puasa kau tahu? Tidak. Kan ini masih puasa. Tidak. Ini susu steril tujuh kurma. Ini andalan ini. Karena susu steril tujuh kurma adalah perpaduan 100% susu steril premium bermanfaat. Dan kurma berhasil. Serta karena ini kalau misalkan sekarang Pak Ustadz zaman sekarang. Minuman yang biasa-biasa itu tidak cukup. Harus yang double manfaat. Apalagi dengan masa pandemik ini. Harus lebih. Stamina harus lebih bagus. Imun lebih bagus. Nah ini salah satu. Ini salah satunya. Karena ini dikemas dengan teknologi modern. Di dalam kaleng yang higienis. Otomatis double manfaat. Jadi susu steril tujuh kurma aman dikonsumsi untuk seluruh keluarga Indonesia. Adik, kakak, kakek, nenek, ibu, anak. Kiri kanan semua bisa. Alhamdulillah. Susu steril tujuh kurma. Enak. Double manfaat. Ostadz kita pindah dulu. Karena masih banyak yang bagus-bagus di sini. Banyak juga lewat barang balas di sini. Jadi kita harus jaga pandangan betul Pak Ustadz. Ayo. Pemirsa. Terima kasih. Masih setia bersama-sama. Bersama kami di Dasat On Stage. Bersama saya Arif Brata. Dan tentunya. Dasat Latif. Dasat Latif. Keren sekali di sini Pak Ustadz. Indahnya pemandangan. Masya Allah. Di Intercontinental Bali Pak Ustadz. Alhamdulillah. Kalau kita duduk-duduk di sini Pak Ustadz. Kayak kita lupa cicilan Pak Ustadz. Ya saya tidak ada cicilan. Oh iya. Kalau saya masih banyak Pak Ustadz. Nah kita lanjut lagi yang tadi Pak Ustadz. Ya. Karena tadi itu saya masih kayak belum tahu Pak Ustadz. Pencerahannya. Karena saya dapat dari hoax tadi yang di situ Pak Ustadz. Ya. Bagaimana sebenarnya ini Pak Ustadz. Ya. Cara atau tips meredam. Atau merendam nafsu. Untuk meredam amarah Pak Ustadz. Ya. Karena sekarang itu. Sudah banyak sekali. Senggol dikit bacok. Senggol dikit bacok. Ya. Pokoknya. Di jalan saja. Kalau misalkan kita kelaksan orang. Sudah marah. Ya. Padahal dia yang lawan arah. Oke. Contohnya begitu. Bagaimana. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi. Salah satu pintu masuknya setan. Ya. Adalah amarah. Dan amarah itu. Kekuatan iblis. Untuk menaklukkan kita. Iblis terbuat dari mana? Dari api. Manusia? Dari tanah. Nah. Karena itu. Karena dia dari api. Ya. Panas. Maka untuk meredamnya. Ada tata caranya. Ada amalannya. Saya marah. Saya emosi. Maka cara pertama. Kata Nabi. Beristighfar lah. Astaghfirullah. 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 Tiba-tiba kita. Kejar tuh. Kejar tuh. Kejar juga. Astaghfirullah. Nah. Sudah. Turun. Atau di rumah. Ya kan. Kita lagi di rumah. Ada sesuatu yang membuat kita jengkel dan marah. Maka. Maka. Begitu kita sadari lagi marah. Maka cara pertama. Istighfar. Astaghfirullah. Masih marah. Ulang lagi. Perbanyak. Astaghfirullah. Tapi saya biasanya. Sekali istighfar sudah hilang. Oh. Kenapa itu Pak. Begitu. Istighfar. Astaghfirullah. Berarti saya sadar. Oh ini salah. Oh. Ternyata sudah istighfar berkali-kali. Belum juga hilang. Maka kata Nabi. Ubah posisimu. Ubah posisi. Pada saat kita disitu. Ya. Misal saya lagi marah. Ya. Maka saya berduduk. Kalau saya lagi duduk. Oh. Kalau saya lagi berdiri. Maka saya lagi duduk. Kalau saya berdiri. Maka duduk-duduk. Tinggalkan tempat. Karena pada saat kita duduk begini. Dan tetap marah iblis disitu. Ditindis kita. Oh. Seperti itu. Ditindis. Nah maka kita tinggalkan. Tempat itu. Ternyata masih juga marah. Ya. Maka kita ambil lawannya api. Apa itu? Air. Apa lawannya api? Air. Air. Maka kita wuduk. Oh. Ambil wuduk. Ya. Ternyata sudah wuduk. Masih juga marah. Maka cara berikutnya. Sholat. Sholat. Sholat jurakaat. Masih juga marah. Kemungkinan Arif sudah jadi setan. Ya kan. Sudah termasuk dalam kemengannya. Sudah masuk dalam kemengannya. Sudah masuk dalam kemengannya setan. Ya. Tapi biasanya. Orang baru di langkah pertama sudah hilang. Stigfar. Biasanya sudah hilang. Nah ini kiat-kiatnya. Kiat meredam marah. Kemudian. Kalaupun ada kiat tambahan. Diantaranya. Kita tahu. Ada sesuatu berita yang membuat kita marah. Ya ya. Maka jangan salah memilih teman curhat. Jangan salah memilih teman diskusi. Nah itu. Ketika. Kau teman diskusimu. Provokator. Maka pasti jadi. Tambah. Maka begitu marah. Cari. Siapa yang bisa saya temani di diskusi ini. Biasanya yang selalu. Umumnya. Bagus teman diskusi adalah. Pendidik. Oh pendidik. Guru. Iya guru. Bahasa. Bahasa agamanya kan Ustaz tuh. Maka kita tanya. Ahli agama. Bagaimana ini Ustaz. Saya ada begini. Ketika kau tanya orang yang tidak paham agama. Atau justru kau tanya orang yang memang sudah sentimen sama orang yang kau tempati marah. Maka semakin jadi itu amarah. Semakin jadi amarahnya. Nah itu ya. Cara seperti itulah. Amalan-amalan untuk meredam amarah. Oh iya. Ada lagi. Cara lain. Apa itu Pastor? Dengan berpuasa. Nah inilah puasa Ramadan. Karena orang berpuasa itu salah satu tujuannya mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu inilah yang tempatnya setan masuk. Tapi tidak berarti bahwa marah tidak boleh. Boleh. Tetapi marah pada tempatnya. Nah marah pada tempatnya itu seperti apa Pastor? Nah marah pada tempatnya itu adalah marah karena Allah. Marah karena Allah. Bukan membela ego. Bukan membela kepentingan saya. Tapi saya marah karena membela agama Allah. Iya. Contoh. Di depan saya. Iya. Saya nyata-nyata mengimani Allah dan Rasulnya. Mengimani kitab suci sebagai pedoman saya. Lalu di depan saya ada orang yang jelas-jelas menghina agama saya. Iya. Dengan cara membakar Quran. Menginjak-nginjak Al-Quran. Lalu dia di depan saya. Maka saya wajib marah. Wajib marah. Wajib marah. Tapi marahnya tetap dalam koridor. Nah. Marahnya apa? Marah tentu saya tegur. Ya. Iya. Mungkin tensi suara saya naik. Bagaimana kalau marah saya langsung setikam ini orang Ustaz? Oh salah juga. Karena kita ada koridor hukum. Negara hukum. Negara hukum. Jangan menghukum sendiri. Betul niat saya bagus. Niat saya bagus apa? Saya tidak mau agama saya dilisihkan. Itu niat saya bagus. Tapi cara saya keliru ketika saya memukul orang. Maka ketika ke emosi jangan pukul dia. Tapi gimana caranya? Adalah datang ke polisi laporkan. Sekarang ada lagi enak kan ada video. Laporkan. Langsung. Bahwa ini ada. Nah kalau anda diam justru anda bukan orang yang beriman. Iya. Jadi marah boleh tetapi marah pada tempatnya. Istri saya diganggu laki-laki. Marah dong pasti. Saya marah dong. Iya. Kalau saya tidak marah. Maka saya tidak termasuk orang beriman. Marah pada tempatnya. Marah karena Allah. Ada yang ganggu anak saya. Ada yang ganggu istri saya. Selama itu berkaitan dengan harkat dan martabat. Iya. Saya wajib marah. Tapi marahnya tidak melanggar hukum. Oh iya. Ya. Contoh lagi. Anak. Sudah saatnya sholat. Dia tidak sholat. Saya wajib marah. Marah sama dia. Marahnya bukan langsung saya tunjuk mukanya. Pak. Beleng-beleng ini. Tidak. Tidak. Salah. Iatnya benar. Caranya salah. Ya kalau belajar dari kisahnya. Ayub alaihissalam. Ya. Kan dia pukul istrinya. Ketika dia melanggar. Dia pukul. Kau pergi. Kau tinggalkan saya. Saya hukum kamu. Karena Ayub marah waktu itu. Ya. Hukumannya dia bilang. Saya cambuk kau seratus kali. Begitu datang. Kembali ke istrinya. Nabi marah. Dihukumnya. Dan dipukul. Cambuknya bagaimana? Dia pakai akal. Cambuknya. Bukan dia ambil kayu. Dia pukul seratus kali. Tapi diambil lidi. Lidi poster. Lidi. Seratus selai. Lalu diikat satu ikatan. Lalu dipukulkan ke istrinya. Kemana dipukul istrinya? Bukan ditusuk matanya begini. Bukan juga disemes pipinya. Bodoh memang ini. Tidak. Tapi gimana? Ayub alaihissalam mengatakan. Angkat telapak kakinya. Diangkat. Lalu dipukul telapak kakinya. Pukulannya bukan menghukumnya. Tapi pukulannya adalah untuk mendidiknya. Marah kepada anak yang tidak sholat. Marah kepada anak karena dia tidak tutup aurat. Itu wajib. Iya. Tidak semua marah. Haram. Ada marah karena Allah. Itu yang dibenarkan. Nah. Oh berarti dia juga memukulnya. Cuma di telapak kaki. Bukan menghukum untuk mempermalukan. Bukan menghukum untuk mencederai. Tapi memberi hukuman pendidikan. Artinya kalau kau salah pasti ada hukumannya. Kau salah pasti ada sanksinya. Ya kalau sekarang kan sudah banyak juga berada dari berita-berita. Justru istrinya ini yang memukul begitu kadang. Karena mungkin ya suaminya ini pulangnya. Dia bilang jangan kau pulang malam. Dia pulang pagi. Maka untuk semua itu dibutuhkan ilmu. Ilmu. Ya. Berumah tangga itu perlu ilmu. Ya. Mendidih anak itu perlu ilmu. Ya pastor. Nah cara memperoleh ilmu itu. Ya baca buku. Baca kitab. Datang ke penjelis-majelis pengajian. Tanya kepada Ustadz. Termasuk diantaranya. Ya stay tune terus disini acara-acara seperti ini. Betul. Tunggu sebentar. Karena menarik sekali pembahasan hari ini. Jadi pemirsa. Banyak sekali yang bisa kita petik ini. Jadi jangan kemana-mana. Jangan pencet channel lain. Atau jangan pencet tombol power. Mati TV-nya itu. Pokoknya tetap di Dasat On Stage. Pemirsa dimanapun anda berada. Kembali lagi kita di program Dasat On Stage. Mudah-mudahan puasa pemirsa tetap terjaga. Semangatnya sampai berbuka puasa nanti. Bersama saya Riz Brata dan tentunya masih bersama Pak Ustadz Dasat Latih. Nah saya mau lanjut yang tadi ini Pak Ustadz. Ketika kan kalau misalkan kita marah begitu Pak Ustadz. Itu kan spontan. Ya kan. Ada yang tiba-tiba tidak sesuai kita pikir. Kita marah langsung. Tapi ada yang perasaan penyesalan begitu Pak Ustadz. Astagfirullah. Kenapa tadi saya marahi ini orang. Ternyata dia tidak salah. Karena kan penyesalan datang di belakang begitu Pak Ustadz. Kalau di awal kan opening. Aduh maaf Pak Ustadz. Melucu. Jadi bagaimana penjelasannya itu Pak Ustadz. Adakah doa-doa khusus misalkan Pak Ustadz. Ketika marah. Ya. Lalu dia mampu mengendalikan amarahnya. Itulah orang yang disebut orang yang beriman. Orang yang beriman. Buka surah Ali Imran ayat 134. Ya. Ada beberapa kriteria orang-orang yang baik imannya. Ya ya. Tahap iman yang sempurna. Satu diantaranya. Mereka menapkakan hartanya baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Kemudian yang berikutnya dijelaskan dalam surah Ali Imran tersebut. Adalah. Mereka yang mampu menahan amarahnya. Nah itu tuh. Menahan amarahnya. Sekarang. Menahan amarah itu tadi sudah disampaikan tips-tipsnya. Cara-caranya. Nah sekarang. Lebih lagi kalau mau berdoa ya itu istighfar. Istighfar. Kalimat yang paling efektif meredam marah itu istighfar. Marah. Astaghfirullah. Karena kita menyadari. Oh ternyata saya terperangkap oleh setan. Oh ternyata saya lagi digoda oleh setan. Dan. Karena kita digoda oleh setan dan sadar. Maka kita istighfar. Memohon pertolongan kepada Allah. Astaghfirullah. Halalul adzim wa atubu ilaihi. Atau. Lu'ala minta pertolongan Allah. Ya Allah. Lindungi saya dari amarah ini. Ya. Atau paling dengan kalimat juga bisa dengan. A'udzubillahimna syaitanur rajim. Saya berlindung kepada Allah. Dari godaan setan yang terkutu. Tauji itu perbedaannya. Jin. Iblis. Setan. Nah. Ini kan ada tiga ini kata yang biasa orang. Iya. Tidak bisa penempatannya. Iya. Jin. Jin. Iblis. Setan. Nah. Yang setan ini sering saya dengar di dekat rumah Pak Ustadz. Kalau dia emosi. Setan ini. Setan ini anak ini. Iya. Dia juga setan. Dia juga setan berarti. Yang pertama. Jin. Jin. Jin ini marganya. Oh. Nama besarnya. Nama besarnya. Minal jin nati wa nas. Dari jin dan manusia. Iya. Nah. Ada mahlekat. Mahluk Allah ada malaikat. Ada manusia. Ada jin. Iya. Jin ketika dia membangkang dan tidak mau taat. Sujud kepada Allah. Eh. Sujud kepada Adam. Ketika diciptakan. Kan diciptakan Adam. Iya. Lalu Allah berfirman. Eh. Mahlukku seluruhnya. Kuh hormat kepada Adam ini. Inilah mahluk saya yang mulia. Iya. Nah. Jin membangkang. Saya tidak mau. Saya tidak mau. Masa Adam. Saya setuju sama Adam. Dia junior. Saya lebih tua. Senior dia ini. Ketika. Jin membangkang. Tidak mau mengikuti perintah Allah. Maka Al-Quran tidak lagi memakai kata jin. Tapi disitu disebut. Iblis. Oh. Iblis. Iblis. Jadi. Jin yang membangkang. Merasa sombong. Tidak mau mengikuti perintah Allah. Disebut. Iblis. Iblis. Iblis kemudian. Berjanji dan bersumpah. Saya akan menyesatkan anak cucunya Adam. Gara-gara ini Adam saya masuk neraka. Maka saya akan membalas. Saya akan melakukan segala cara. Untuk membalasnya. Maka dengan segala cara itu. Lalu dia akan menggoda dan menyesatkan kita. Ketika. Iblis menggoda dasat. Menyesatkan manusia. Maka itu disebut syaitan. Oh. Ya. Kalau dia sudah eksekusi itu syaitan. Aman jadi syaitan. Oh. Ada manusia yang punya. Bisa disebut syaitan. Yang bagaimana itu? Apabila dia memiliki sifat-sifat syaitan. Oh. Sifat-sifatnya. Apa sifat syaitan itu? Sesat dan menyesatkan. Sesat dan menyesatkan. Ya. Saya sesat. Minum hamar. Saya belum syaitan. Tapi ketika saya ajak Arif. Ayo ya. Teler sekali-kali bos. Ayo ya. Cemen lumen. Masak baru satu botol teler. Ya. Begitu saya ajak kamu. Saya sudah menjadi syaitan. Karena sesat dan menyesatkan. Oh. Kalau dia sudah ajak orang. Ayo enak ini. Ya. Saya tidak sholat Jumat. Ya. Tidak usah sholat. Belum jadi. Belum jadi syaitan. Tapi begitu saya larang orang. Tidak usah kok bisa sholat Jumat. Bikin habis-habis waktu. Maka saya sudah menjadi syaitan. Nah. Syaitan ini harus dilawan. Dan cara syaitan memasuki kita. Adalah. Amarah. Amarah. Bintu Amarah. Nah untuk melawan syaitan ini. Ingatkan. Ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj. Ya. Kan. Nabi dikejar. Ada cahaya api. Ya. Makin lama makin membesar. Makin lama makin membesar. Lalu Nabi bertanya. Siapa itu Jibril? Siapa itu? Jibril menjawab. Itulah syaitan yang berusaha menggagalkan misimu. Oh. Syaitan mengejarmu. Supaya kau tidak melanjutkan perjalananmu. Nah. Maka. Pada saat itu. Rasulullah. Membaca. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Ya. Maka cara melawannya. Iblis ini. Syaitan ini. Dengan memperbanyak istighfar. Marah istighfar. Marah istighfar. Marah istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Berarti doanya istighfar Faustad. Ya. Perbanyak istighfar. Karena syaitan itu pintunya kemarah dia. Saya pernah dengar Faustad. Rasulullah pernah berkata. La takdok walakal jannah. Ya. Janganlah kamu marah. Niscaya bagimu surga. Ya. Dijanjikan surga untuk cuman menahan marah. Ya. Ya. Bagaimana derajatnya marah ini. Sehingga dijanjikan surga. Jadi. Kalau misalkan seperti itu. Bisa saya misalkan cari musuh. Baru saya kasih marah. Terus saya diam saja. Saya tahan. Biar saya masuk surga. Bisa begitu Bostad. Bisa begitu Bostad. Bisa begitu Bostad. Cari musuh namanya itu. Cari musuh namanya itu. Jadi begini. Hadis tadi itu. Saya di rumah. Saya ada buku. Hadis-hadis pendek. Oh ya. 40 hadis-hadis pendek. Satu diantaranya hadis tadi. Ya Bostad. Saya kasih lah anakku si Ece. Ya si Ece. 6 tahun. Hapal ini nih ah. Hadis-hadis. Termasuk itu hadis tadi. Ya. Dia hafal betul. Itulah hadis yang paling pertama dia hafal. Oh. Selain yang seperti. Indah malamadu binyat. Nah yang pendek-pendek. Ya. Maka begitu saya marah. Langsung dia ucapkan itu hadis. Jangan marah bagimu surga. Jadi. Bagus. Ya Bostad sendiri yang kasih. Ya. Bagus. Itu menjadi ingatan buat saya. Bostad. Ternyata pintu marah. Ini tempatnya setan buat saya. Ya. Begitu saya marah-marah. Saya marah kepada orang yang kerja di rumah. Dia dengar suara saya keras. Karena saya ini suara saya keras. Ya baru datang. Berantakan. Sepatu saya. Apalagi langsung. Langsung dia teriak itu. Jangan marah bagimu surga. Itu. Itu juga bagus. Bagus. Jadi itu salah satu cara. Bostad. Kalau misalkan. Orang tua misalkan Bostad. Dia kan kadang. Kayak. Istilahnya itu dia sudah pelupa. Jadinya gampang marah. Bagaimana menghadapi. Orang tua yang. Ya kadang istilahnya makasar. Sudah. Pak balik balik. Sip mini. Sudah kita emosi nih. Tapi kita tahu ini orang tua kita. Suka imejeng. Ya. Tahu mejeng. Menjengkilkan. Itu bagaimana Bostad. Nah. Kalau sudah begitu. Orang tua yang marah. Itu bukan cerita. Banyak yang selalu curhat sama saya. Ustadz. Kenapa orang tuaku. Ketika sudah makin tua. Usia 60-70. Sudah begitu pensiun. Suka menjengkilkan. Tiba-tiba saja malam minta. Es krim. Ya. Kan. Jengkil orang anak. Maka saya bilang. Sabar. Sabar. Bayangkan ibu. 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 Baru satu malam diminta es krim jam satu. Sudah ngamuk. Bagaimana? Kita waktu kecil. Meminta sesuatu yang diluar jangkauan orang tua. Tapi dia penuhi. Jangan itu. Dalam perut. Sembilan bulan. Sembilan bulan dia. Sembilan bulan sepuluh hari. Saya lihat dulu waktu istri saya hamil. Masya Allah. Oh. Kan itu. Kalau sudah enam bulan, tujuh bulan itu. Itu katanya kakinya selalu bergerak. Naik. Oh. Baby Ustaz. Ada lagi di sini. Ada lagi di sini. Ada lagi di sini. Dalam hatiku. Hadapi susahmu sendiri. Tapi perjuangannya orang tua. Dia sabar itu. Iya sabar. Sabar. Ya. Nah. Begitu orang tua seperti itu. Sabar saja. Masih ingat lagi. Jadi kalau mau marah kepada orang tua. Ingat lagi susahnya orang tua. Belum lagi melahirkan. Ay. Itu. Ya. Tidak ada orang melahirkan senyum bos. Pasti marah. Tidak mentan-mentan dia selegram pengikutnya 5 juta. Dia senyum melahirkan. Keluar kona. Enggak pak. Hahaha. Karena semua ibu. Ibu di dunia ini. Pas melahirkan. Dia. Bukan yang. Halo guys. Sweep up. Tidak ada yang begitu. Iya betul. Oleh karena itu. Ketika kita. Marah. Dengan kondisi orang tua seperti itu. Cara meredamnya. Ingat masa susahnya. Dan ingat masa kasih sayangnya. Kepada kita. Alhamdulillah. Terima kasih banyak nih Pak Ustaz. Tuh Pak Mirsa. Ingat Ki. Kalau misalkan kita emosi. Sama orang tua. Ingat. Waktu kita kecil dulu. Bagaimana dia merawat kita. Makin seru kan Pemirsa. Jangan kemana-mana. Tetap di. Dust Art On Stage. Baik Pemirsa. Kembali lagi di. Dust Art On Stage. Nah. Salah satu. Ya. Resip. Mempertahankan rumah tangga. Supaya dibisa abadi. Satu di antaranya. Cari cara. Supaya pasangan tidak marah. Caranya. Seperti apa itu Pak Ustaz? Ya. Misal. Ya. Saya tahu istri saya. Tidak suka. Kalau handphone di kamar. Saya masih pegang. Ya betul. Ya kan. Saya bilang gini. Ini. Sudah ceramah kiri kanan. Sudah pakai handphone. Nah maka saya akan tidak lakukan lagi. Ya ya. Jadi intinya. Jangan membuat orang jadi marah. Kalau saya tahu Arif tidak senang kalau saya begini. Maka saya tidak lakukan. Ya. Itu juga bagian dari kebaikan. Jangan malah memancing-mancing yang marah. Ya. Nah itu. Jadi. Selain kita wajib mengendalikan hawa nafsu. Juga wajib. Menciptakan suasana orang tidak marah sama kita. Siap. Saya tahu tetanggaku tidak senang musik dandut. Maka jangan keras-keras. Karena kita bisa berkelahi gara-gara dandut. Ya. Saya tahu tetanggaku tidak senang kenal pot bising. Maka saya jangan pakai kenal pot yang bising. Maka itu yang disebut sama-sama berupaya meredam kemarahan. Ada juga anjuran Nabi. Jangan gara-gara perbuatanmu orang jadi berdosa. Seperti apa itu? Gara-gara perbuatan saya yang suka mancing-mancing marah. Orang akhirnya berdosa sama saya. Maka bukan juga ahlak yang terpuji. Ketika saya selalu memancing-mancing untuk marah. Nah begitu ya. Nah Pak Ustadz. Kalau misalkan. Kita kan. Kalau masalah marah itu kita tidak pernah tahu. Cuma ada orang yang mungkin pekerjaannya di bidang. Yang mungkin lebih sering ketemu marah begitu Pak Ustadz. Contoh. Misalkan The Collector begitu Pak Ustadz. Dia lagi menagih. Mungkin dia redam marah. Karena ini dia sudah tidak bayar lama. Dia tidak emosi. Tapi dia yang dimarahi balik. Bagaimana itu? Nah resepnya meredam itu semua adalah. Menjadikan marahnya dia sebagai amal. Ya ya. Arif marah sama saya. Maki-maki saya. Ketika saya ikut marah dan saling memaki. Sesungguhnya saya dan Arif sama-sama hina di hadapan Allah. Kalau saya mau mengambil sisi positif. Orang marah sama saya. Saya diam. Marah dia maki-maki saya. Saya diam. Ketika itu memang saya salah. Maka saya pantas dimarahi. Ketika saya sadari saya salah. Dan saya tidak membalasnya dan saya diam. Marahnya dia menjadi amal buat saya. Amal di sisi Allah. Marahnya dia saya ambil posisi positifnya. Oh ternyata bosku. Dia mau bekerja saya tepat waktu. Oh bosku saya mau disiplin. Oh bos saya saya mau jujur. Maka kalau orang yang mau maju. Maju di kantor mulia di sisi Allah. Maka dia akan disiplin. Dia akan belajar jujur. Karena itu namanya. Mengambil sisi positif dari kemarahan orang lain. Jadi marah kepada. Orang marah kepada kita. Jadikan dia ladang amal. Suami istri. Waduh ada istrinya. Ngomil ngomil aja kerjanya. Marah aja kerjanya. Suaminya enggak. Enggak membalas. Lalu dia berkata. Biarkan marahnya istriku. Makiannya istri saya. Sumpah serapanya mertua saya. Menjadi amal buat saya. Karena kalau saya balas. Berarti saya sama. Nilai saya di hadapan Allah. Sama-sama hina di hadapan Allah. Itu yang disebut meredam amarah. Meredam amarah. Ya Pak Ustadz. Nah. Kalau. Masalah meredam amarah seperti itu. Berarti. Cara-cara yang tadi saya lakukan itu salah Pak Ustadz. Salah. Yang saya kompres kepala. Rendam kaki. Ya. Itu salah. Itu berarti. Contohnya istighfar saja. Istighfar. Istighfar. Karena kalau misalkan. Saya itu. Misalkan saya dengar juga. Ada beberapa kasus juga Pak Ustadz. Di luar sana. Kadang itu istri. Marahnya itu. Sederhana saja. Suaminya taruh. Handuk basa di kasur. Itu dia marah. Ngomel. Kenapa kok marah? Nah. Begini. Marahnya istri itu. Memang kadang harus kita paham. Iya. Bagaimana kalau gaji tiga juta je Bos. Baru. Harus hidup selama satu bulan. Betul Bos. Cicilan motor. Cicilan rumah. Aif. Anak yang sudah mulai SMP banyak biayanya. Pembeli pulsa dan lain sebagainya. Tiga juta. Mana bisa dia hidup. Tapi itu hebatnya perempuan. Dia bisa kelola itu. Betul. Belum lagi ngurus anaknya. Belum lagi yang satu anaknya juga. Jadi ketika dia marah. Cari sisi positif. Yang membuat kita bisa membenarkan dia marah. Oh. Ya. Tapi ketika ego muncul. Kenapa dia mau marah-marah. Saya cari duit. Saya beli rumah. Saya setengah mati. Baru dia marah-marah. Kurang ngajarin. Saya ceraikan kau besok. Astaga. Nah itu sudah setan masuk. Maka setan kompori terus. Langkursa. Maju kau. Setan itu. Iya. Maka ketika kita sudah mulai marah. Istighfar. Istighfar. Selain itu. Cari sisi sudut. Yang membuat kita memahaminya. Pantas istri marah-marah. Kenapa? Habis mencuci. Oh. Pantas dia marah-marah. Capek. Oh pantas dia marah-marah. Anaknya lagi menjengkelkan. Terima. Tidak usah kau jelaskan. Biar kau jelaskan. Tidak masuk di akalnya. Kalau perlu pakai headset begitu. Dijelaskan satu. Muncul pertanyaan dua. Dijelaskan pertanyaan dua. Muncul pertanyaan tiga. Sudah tuntas semuanya. Nah ulang lagi yang tahun lalu. Ya. Itulah perempuan. Maka resepnya. Diam. Siap. Tidak bisa diam. Makan obat tidur. Berarti jangan makan obat tidur. Kasian. Berarti jangan makan obat tidur. Kita itu harusnya minum saja yang bermanfaat untuk tubuh kita Pak Ustadz. Karena zaman sekarang yang biasa-biasa saya tidak cukup Pak Ustadz. Saya tahu. Harusnya double manfaatnya. Susu tujuh kurma. Betul. Pak Ustadz tahu sendiri. Steril. Nah karena susu kurma ini Pak Ustadz. Double khasiat. Susu steril tujuh kurma ini perpaduan 100% susu steril premium bermanfaat. Dan kurma berhasiat. Itu disebut double khasiatnya. Ada susunya. Ada kurmanya. Ada kurmanya. Kalau saya dobolnya juga apa dobolnya Ustadz. Apa itu Ustadz. Dapat sehatnya. Dapat sunnahnya. Amin. Betul sekali Pak Ustadz. Apa sunnah Ustadz. Kurma kan sunnah. Betul Pak Ustadz. Karena ini kaleng yang higienis tuh. Keren. Jadi otomatis double manfaat. Jadi susu steril tujuh kurma aman dikonsumsi setiap hari untuk seluruh keluarga Indonesia. Satu lagi. Apa itu Pak Ustadz. Biar dia penuh manfaat. Iya. Double ganda. Double ganda. Tapi kalau tidak halal. Pak Mari. Lami Pak. Tapi ini. Double manfaat. Halal. Insya Allah. Halal tuh. Jadi susu steril tujuh kurma. Enak. Double manfaat. Alhamdulillah Pak Ustadz. Banyak sekali pelajaran yang bisa saya petik. Semoga pemirsa di rumah juga demikian. Alhamdulillah. Hari ini mungkin perbincangan saya dengan Pak Ustadz. Cukup sampai disini banyak ilmu yang saya dapat. Dan pemirsa di rumah terima kasih banyak. Sudah stay tune. Tetap di Das At On Stage. Selamat menentikan waktu berbuka puasa. Insya Allah. Besok kami akan hadir kembali. Di jam yang sama. Bersama saya Arief Brata. Dan yang pastinya. Das At Latif. Alhamdulillah. Besok lain lagi pasti maskermu tuh. Ganti lagi masa ini. Sesuai dengan baju ya. Iya. Gaya-gaya tungku kau. Tapi Pak Ustadz. Mampung gak dong. Mampung gak dong. Iya. Saya pamit. Wabillahi taufi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Gidi. Yeay.